Dan Isa juga mengatakan Saya tidak berhak meringankan kalian Sambil berujar Datanglah kepada Muhammad SAW Sebab dosa ini Siapa sekarang juru selamat Nabi Muhammad Sehingga dosanya diampuni Dan siapa juru selamatnya Musa Sehingga dosanya diampuni Ini sangat menggelikan Kalau saya merujuk kepada hadis ini Maaf maaf Saya tidak akan mau mengikuti Siapapun pendosa Meskipun dia diampuni nanti Tapi dalam mati setuju 21-23 Yesus menyatakan Yesus menyatakan bahwa Sebagian umatnya akan jatuh Mati di meraka yang kekal Tidak seperti Islam Semua Islam akan masuk surga Ujung-ujungnya Bahwa sebagian tritunggal Akan dikatakan sesat Dan mereka tidak akan masuk surga Islam enggak Islam syahadat Mengakui Allah Azza wa Jalan Sebagai satu-satunya Tuhan Mengakui Rasulullah sebagai hataman Nabi Maka semua masuk surga Andai kata yang kamu bilang Hadis Bukari 6080 itu benar Saya tidak akan mau menyembah Tuhan Saya lebih baik menyembah Nabi Muhammad Biar saya masuk neraka Karena kafir Tahu diri Kuasanya Rasulullah datang dari siapa Kuasanya Nabi Isa datang dari siapa Mujizat-mujizat seluruh Nabi datangnya dari siapa Sehingga kami menyembah langsung kepada Yang memberikan kuasa tersebut Tidak menyembah orang-orang yang diberi kuasa Logikanya Logika Ini logika aja simpel gitu Galatia 5 ayat 2 Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu Jikalau kau menyunatkan dirimu Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu Ini menggiri orang-orang untuk tidak sunat Dimana perjanjian kekau Tuhan itu adalah mengenai sunat Habis ini teritung Teritung habis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Pertama Minala izin wa alfa izin mohon maaf lahir dan batin ya Selamat hari raya idul hadaha bagi kita semuanya Dan puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Kerana kita masih diberi kesempatan dan waktu berjumpa kembali Melalui channel Salam Satu Akidah Dan semoga kita semua selalu diberi kekuatan hati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menghadapi kondisi apapun di dalam kehidupan ini Kerana semuanya pada hakikatnya adalah kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala Baik saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini Saya akan menampilkan sebuah diskusi yang cukup menarik ya Antara sang debater Rudy Yohanes dengan triun selair ya Yang mana topik yang dibahas adalah perihal keselamatan Pada waktu akhir atau di akhirat nanti Bagi setiap umat manusia ya Bagaimana versi menurut Islam dan bagaimana pula Menurut keyakinan si Rudy Yohanes Nah bagaimana diskusi selengkapnya nanti kita akan saksikan bersama ya Namun terlebih dahulu tentunya saya mengucapkan terima kasih yang saya tinggi-tingginya kepada saudara semua Yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share Begitu juga kita dukung channel-channel Islam lainnya untuk terus Menjadi corong dakwah guna meminting umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat Islam Nah langsung saja kita simak videonya Selamat menyaksikan Dosa Baru tak aku Ya Siapa bilang lewat tak berdora Sebab dosanya yang dahulu dan yang akan datang telah mendapat ampul Unik juga ya Mereka pun mendatangiku Dan aku minta izin kepada Rabku Ketika aku melihatnya Aku langsung tersungkur sujud dan ia meninggalkanku Sekanda Allah Lantas ada suara memanggil-manggil Angkatlah kepalamu Mintalah Kamu akan diberi Utarakan undek-undekmu Kamu akan didengar Mintalah syafat Kamu akan diberi Langsung aku angkat kepalaku dan aku menemui Rabku Dengan pujian yang diajarkan kepadaku Lantas aku memberi syafat dan dia memberiku batasan Kemudian aku keluarkan mereka dari neraka Ini sangat kontradiksi Kalimat pertama tidak dijelaskan itu di neraka Tetapi mereka dikumpulkan Apakah kalau itu di neraka Artinya Nuh Adam Isa Musa Semua tinggal di neraka Karena orang itu bertanya Tidak mungkin orang itu bertanya di neraka Kepada orang di sorga Karena kalimat disini mendatangi Artinya mereka mendatangi Si Musa Yang juga di neraka Isa juga di neraka Kalau ini kalau kita tempatkan mereka Sedang berada di neraka Dan ku masukkan ke surga Kemudian aku kembali dan tersungkur Sujud semisalnya pada kali ketiga Ini bukanlah Sudah terjadi Belum Ini masih sebuah kayak Tersungkur penampakan Belum ada terjadi Ini masih angan-angan Kalau saya bilang ya Sehingga tak tersisa Di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran Sedang Kata dah Berkata dalam hal ini Dengan reaksi Sehingga Keabadian wajib Baginya ya Nah Disini ayat ini menjelaskan Ada satu pertentangan ya Dari atas saja ke bawah Ada pertentangan Di atas dikatakan Mereka dikumpulkan Bukan di dalam neraka Tetapi Citron Slayer Mengutip kalimat di bawah Bahwa Nabi Muhammad Nah ini kan Saya Kita mulai dari Isa Saya tidak berhak Meringankan kalian Orang kan meminta-minta Untuk peringanganan dosa Dan Musa menyebut Kesalahan pribadi Seraya berhujan Nah Musa pun berdosa Jadi selama ini Orang Muslim mengatakan Nabi Muhammad tidak berdosa Musa tidak berdosa Itu adalah keliru Karena Hadis ini mengatakan Musa berdosa Nabi Muhammad berdosa Datanglah kalian kepada Isa Mereka pun mendatang Isa Nah Sekarang posisi Isa di mana Kan begitu Mereka bisa mendatangi Isa Posisi mereka Dan Isa juga mengatakan Saya tidak berhak Meringankan kalian Sambil berujan Datanglah kepada Muhammad Salallahu salam Sebab dosanya Yang dahulu Isa Menuduh Atau menetapkan Nabi Muhammad Itu berdosa Dan dosanya Yang dulu Dan yang akan datang Artinya Nanti pun akan datang Nabi Muhammad Berbuat dosa Meskipun telah Didapat ampun Ingat Saya tidak mengerti Bagaimana dosa Yang sekarang dilakukan Dan yang akan datang Artinya Nakir pada kebangkitan Nabi Muhammad Nabi Muhammad melakukan dosa Tetap melakukan dosa Hanya saja Diampuni Siapa sekarang Juru selamat Nabi Muhammad Sehingga dosanya Diampuni Dan siapa Juru selamatnya Musa Sehingga dosanya Diampuni Ini sangat Menggelikan Kalau saya Merujuk kepada Hadis ini Tapi bisa jadi Ini kan juga Sama dibilang Terjemahan Ya kan Mereka pun Mendatangiku Artinya Nabi Muhammad Bercerita Ini sedang bercerita Mereka mendatangi Muhammad Apakah peristiwa ini Sudah terjadi Belum Kenapa belum Karena belum Hari penghakiman Terus siapa Yang mendatangiku Siapa yang mendatangi Nabi Muhammad Sedangkan ini Belum terjadi Dan Nabi Muhammad Masih hidup Dan Nabi Muhammad Disini Bersabda Atau Ya bersabda Yang ini Perawinya Ya Nah Ini Rasulullah S.A.W. bersabda Sangat janggal Kawan Rasul masih bersabda Artinya Dia masih hidup Belum hari penghakiman Pahamnya Dia bersabda Dia bercerita Bahwa Ada sebagian orang Mendasangi Ada Apakah Ini ketika Langit ke Sidratul Muntaha Israt Misrat Tidak juga Kenapa Karena disana Ada Nuh Sementara Israt Misrat Nabi Nuh Tidak ada Di langit Satu sampai tujuh Tidak ada Langit satu Adam Langit dua Yahya dan Yohanes Langit tiga Yusuf Langit empat Idris Langit kelima Harun Langit ke Musa Langit ke tujuh Ibrahim Nuh Tidak ada Tetapi Nuh didatangi Jadi dimana Ini ceritanya Maaf Kalau secara logika Ini seperti Mendongeng Kalau secara Nyata Dia harus ada Di antara Langit ke satu Sampai langit ke tujuh Dan Nabi belum mati Ketika menceritakan ini Dan hari pengakiman Belum terjadi Yang anehnya Nabi Isa juga Didatangi Dan berkata Datangilah Nabi Muhammad Yang memiliki Dosa Yang sekarang Dan yang akan Datang Maaf Saya tidak akan Mau mengikuti Siapapun Pendosa Meskipun Dia diampuni nanti Karena bagi saya Saya harus mengikut Orang yang tidak Berdosa Itulah Yesus Kristus Makanya Juru selamat Saya adalah Yesus Kristus Andai kata Yesus Barabbas Yang dikatakan Dia hari ini Berdosa Dan yang akan Datang berdosa Takkan kuikuti Kalau aku ditanya Saya tidak akan Mau Loh dia pendosa Kok sudah Dibuatkan Loh dia kan Diampuni Sekalipun Diampuni Saya tidak mau Karena bagi Ajaran Kristen Dosa sekecil Apapun Kalau Merujuk hukum Taurat Dia harus ke neraka Tetapi Kalau karena Kasih karunia Yesus nanti Yang memutuskan Penghakiman Oke Sekian Terima kasih Lanjut Terima kasih Silahkan Lama abad Kemana-mana Ya dijawab ya Jadi gini Kita bahas dulu hadisnya deh Pertama Itu dikumpulkan Orang-orang itu Di Hari kiamat Memang belum terjadi Orang hari kiamat Juga belum terjadi Ketika Yesus nanti Menetapkan orang-orang Yang masuk neraka siapa Dari orang-orang Yang mengakui Yesus Tuhan Itu pun belum terjadi Nanti terjadinya Di hari penghakiman Nah Di dalam Islam Hari penghakiman itu Dijelaskan dengan Jelas Itu ada di hadis Bukhari 764 Moderator tolong dibukain Di hadis Bukhari 764 Dimana orang-orang Akan dikumpulkan Lalu dibentangkan Ashirot Atau jembatan Yang tujuhla itu loh Tujuhla Ini kita posisi Belajar untuk tempatnya dulu ya Nah ketika nanti Orang-orang itu terjatuh Ke neraka Jahannam Rasulullah akan Menyelamatkan Orang-orang tersebut Itulah kenapa Di frasa terakhirnya Aku akan masuk ke neraka Dan menyelamatkan Orang-orang tersebut Dimasukkan ke surga Dimana Yesus Yang kita sudah bahas Di Matius 7 21-23 Tidak bisa melakukan itu Tidak mampu Bahkan kata Layarudi pun Menyatakan Yesus Tidak mau Ini adalah sebuah ironis ya Dimana Tritunggal biasanya ngomong Ya keselamatan Hanya datang dari Yesus Tapi Dalam Matius 7 21-23 Yesus Menyatakan Yesus menyatakan Bahwa Sebagian umatnya Akan jatuh Mati Di neraka yang kekal Tidak seperti Islam Semua Islam Akan masuk surga Ujung-ujungnya Semua Islam Akan masuk surga Ujung-ujungnya Itu ya Itu mana tadi Habisnya Bukali Gak apa tadi Kena tua Itu Dibuka Dibuka aja Lingnya Udah-udah Aku buka Gini Oh bentar ya Dosong Oh Taduk 7474 764 Iya itu Dibuka aja Dibuka 764 Punya Punya Kuaja Punya Kuaja Sherskrim Oke Bu Ujung-ujungnya 764 Ah Ya 764 Nah Keutamaan Sujudkan Ya Iya Itu Dibuka aja Haris Bori 76 Keluarnya Yang Mengenai Ashirot itu Nah Itu kan Dijelaskan Disitu Jadi Ketika Orang-orang Ini Dikumpulkan Nanti Dibentangkan Ashirot Yang diatas Neraka Jahannam Nah Ya Ini Bener Ya Ini Bener Ya Nah Itu Terus Terus Kebawah Di Tengah Itu Ashirat Nah Lalu Dibentangkan Ashirot Diatas Neraka Jahannam Jadi Ini Apa Namanya Manusia Manusia Ini Akan Dikumpulkan Yang Dimana Depannya Nanti Itu Ashirot Yang Dimana Di Bawahnya Ashirot Itu Neraka Jahannam Disitu Dikumpulkannya Jadi Bukan Di Neraka Itulah Kenapa Ada Mariam 71 Dimana Manusia Akan Datang Mendatangi Neraka Maksudnya Itu Yang Melewati Jembatan Tersebut Gitu Itu Islam Indah Islam Itu Semua Terjelaskan Dengan Soheh Terus Sekarang Kalau Misalnya Mau Suap Mengenai Nuh Kok Nggak Ada Di Langit Ya Karena Langit Itu Bukan Ashirot Beda Lagi Langit Satu Muntaha Surga Gitu Posisinya Kalau dalam Islam Kagak Langit Itu Surga Kagak Gitu Berbeda Kita Berbeda Dengan Yunani Mungkin Yunani Langitnya Di Surga Tapi Kalau Kami Beda Surga Di Atasnya Lagi Karena Langit Yang Langit Beda Lagi Tempatnya Gitu Dalam Islam Itu Semua Jelas Lokasi Tempat Penjelasannya Nggak Ngambang Nggak Ngambang Itulah Kenapa Rasulullah 20 Tahun Di Dunia Supaya Jelas Yesus Cuma Tiga Tahun Turun Lagi Nanti Dua Kali Kenapa Remedial Remedial Kena Remedial Karena Nabi Nabi Yang Lain Meninggal Itu Tandanya Misinya Berhasil Yesus Turun Dua Kali Untuk Menuntaskan Misinya Kalau Dalam Perkuliahan Remed Namanya Itu Belum Kelar Tugasnya Belum Kelar Gitu Apalagi Yang Tadi Laya Sebenarnya Udah Kelar Sini Udah Kelar Karena Laya Udah Mengakui Bahwa Sebagian Tritunggal Akan Dikatakan Sesat Dan Mereka Tidak Masuk Surga Islam Nggak Islam Syahadat Mengakui Allah Azza Wajah Sebagai Satu-satunya Tuhan Mengakui Rasulullah Sebagai Hataman Nabi Maka Semua Masuk Surga Ujung Ujung Semua Masuk Surga Tapi Begini Nggak Mungkin Yang Namanya Baju Kotor Gue nggak tahu Kalau Dikeluarganya Tritunggal Kayak Gimana Tapi Kalau Dikeluarganya Muslim Semua Baju Kotor Itu Masuk Mesin Cuci Nggak Langsung Masuk Lemari Semua Baju Kotor Yang Bau Ketek Bau Apek Ada Noda Itu Masuk Mesin Cuci Dulu Dicuci Digiling Beres Dicuci Nodanya Masih Ada Disikap Direndam Lagi Nanti Dikeringin Di Matahari Terik Panas Kurang Panas Dijebret Pakai Setri Kaki Spray Wangi Terlipat Rapih Baru Boleh Masuk Lemari Itu Sudah Kami Mudah Dijelaskan Dengan Analogi Tritunggal Mungkin Baju Beres Dipakai Langsung Dibuang Tong Sampah Mungkin Begitu Mungkin Kalau Di keluarga Kalian Kalau Di Kami Nggak Dicuci Dulu Nah Inilah Penjelasan Yang Bisa Digunakan Untuk Menjelaskan Bagaimana Proses Kami Menuju Surga Yang Suci Itulah Sekian Dari Muslim Sekian Dari Penetua Triun Slayer Silahkan Oke Saya Lanjutkan Oke Sabar Lerudi Ini kan Tadi Lerudi Udah Bertanya Ke Penetua Penetua Nggak Balik Tanya Atau Kasih Kesempatan Lerudi Untuk Bertanya Sudah Tanya Tadi B Jangan Potong Potong Berdian Dia Sudah Tanya Tanya Ya Tadi Udah Dijawab Bantah-bantahan Mau bantah-bantahan 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 Biarin aja Oke Lanjut Sudah bilang silahkan Aku lanjut Gue udah bilang silahkan Kau aman Lanjut yuk Aku bahas Mengenai Matius 7 Ayat 21 23 Betul Kami memang Mengakui Tidak Semua Orang Kristian Masuk Kedalam Surga Karena Urusan Surga Bukan Urusan Agama Tetapi Kasih Karunia Tuhan Yang Menentukan Kami Nanti Ke Surga Apakah Neraka Tidak Adalah Jaminan Di Kristian Orang Setelah Masuk Neraka Akan Diselamatkan Dan Dimasukkan Ke Surga Gak 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 Karena Bagi kami Tidak Ada Mesin Laundry Untuk Terhadap Dosa Apabila Itu Ada Maka Saya Orang Pertama Membunuh Siapa Yang saya Bunuh Ibu Saya Bapak Saya Kenapa Itu yang Pertama Kamu Bunuh Karena Ada Janji Setelah Saya Di Neraka Saya Akan Dimasukkan Ke Surga Bagi Ajaran Kristen Itu adalah Ajaran Iblis Karena Hanya Iblis Yang Mengajarkan Setelah Kau Membunuh Tapi Kau Kristen Dan Kau Dimasukkan Ke Neraka Kau Bisa Diselamatkan Dari Neraka Langsung Ke Surga Iblis Bagi Ajaran Kristen Itulah Sebabnya 2 Petrus 2 Ayat 4 Mengatakan Kalau kau Ketemu Malekat Di dalam Goa Itu adalah Iblis Maka Firman Yang diakui Dia berasal Dari Tuhan Itu adalah Kesesatan Sekarang Saya Membahas Hadis Yang kamu Bilang Andai kata Tadi kan Bicara tentang Kristen Baru sekarang Bicara tentang Islam Andai kata Yang kamu Bilang Hadis Bukari 6080 Itu benar Saya Tidak Akan Mau Menyembah Tuhan Saya Lebih Baik Menyembah Nabi Muhammad Biar Saya Masuk Neraka Karena Kafir Setelah Saya Di Neraka Nabi Muhammad Nanti Memindahkan Saya Dari Neraka Ke Sorga Karena Kamu Tadi Sudah Mengatakan Itu Kekal Dan Pasti Terjadi Buat Apa Saya Menyembah Tuhan Toh Sama Sama Kesorga Biar Saya Disiksa Dulu Neraka Nanti Dimasukkan Juga Kesana Sama Sama Dan Saya Tetap Melaksanakan Sholat Seperti Yang Ditulis Disitu Tadi Kan Di Dahinya Ada Tanda Ya Nah Kemudian Kamu Tadi Membuka Ini Hadis Bukari 764 Saya Gelik Juga Ada Ayat Disini Ternyata Tuhan Tertawa Maka Ala Azawa Jalla Tertawa Mendengar Ternyata Bisa Tertawa Mendengar Nah Ini Setelah Saya Baca Hadis Ini Memang Agak Panjang Sekali Kamu Bilang Dibaringkan Begini 7 rupa Tidak Ada Sekarang Kita Sudah Kembali Ke 60 Tadi Hadis Bukari Berarti Nanti Seluruh Nabi Tidak Langsung Ke Sorga Tetapi Kayak Kamu Bilang Dibentangkan Lucu Juga Ya Dibentangkan Tidak Ada Keselamatan Belum Selamat Semua Masih Dibentangkan Ya Paham Ya Dan Kalau Kamu Baca Lagi 764 Itu Juga Dijelaskan Di sana Rasulullah Berkata Berkata Bahwa Beliau Yang Pertama Katanya Kan Tidak Benar Benar Lanjut Saya Jadi Lucu Juga Menjelaskan Itu Ketika Di atas Apa itu yang tadi kau bilang itu Sebentar Apa namanya Asyirat Itu Asyirat Ya Asyirat Ternyata Disitu Ada Musa Ada Nuh Ada Semua Semua Nabi Ada Disitu Dan Demikian Mereka Masuk Juga Dalam Penghakiman Lucu Juga Maka Orang Bertanya Bisa Enggak Kau Ringankan Enggak Bisa Enggak Kau Ringankan Enggak Bisa Enggak Kau Ringankan Enggak Bisa Hanya Nabi Muhammad Yang Bisa Dan Itu Adalah Sebuah Nubuatan Bedanya Dengan Matthew 7 Ayat Ada Orang Kristian Yang Tidak Akan Masuk Sorga Kalau Disitu Bedanya Seluruh Umat Muslim Atau Seluruh Islam Yang Berekama Islam Akan Ke Sorga Sekalipun Dia Di Neraka Setelah Di Neraka Dia Akan Dicuci Bersih Baru Masuk Ke Sorga Pertanyaan Saya Buat Apa Kau Berbuat Amal Soleh Buat Apa Cukup Kau Menjadi Islam Lakukan Segala Bentuk Dosa Oke Kamu Masuk Neraka Nanti Dicuci Dipindahkan Itu Yang Kedua Seperti Pernyataan Saya Kalau Saya Ditanya Ini Kalau Saya Saya Tidak Akan Menyembah Tuhan Buat Apa Saya Menyembah Nabi Muhammad Saja Tadi Pertanyaan Pertama Buat Apa Buat Apa Amal Ibadah Buat Apa Amal Ibadah Oke Ya Untuk Apa Amal Ibadah Kan Itu Syarat Untuk Kesurga Amal Ibadah Kalau Orang Orang Muslim Mengatakannya Atau Bahasa Lainnya Apalah Begitu Ya Buat Apa Tidak Ada Guna Jahat Sengaja Jahat 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 Masuk Neraka Abis itu Dicuci Dimasuk Kalian Kesurga Buat Apa Yang Kedua Saya Tidak Akan Menyembah Tuhan Karena Nabi Lebih Hebat Dari Tuhan Tuhan Tidak Bisa Menyelamatkan Orang Dari Neraka Kesurga Tapi Nabi Bisa Menyelamatkan Orang Dari Neraka Kesurga Luar Biasa Tuhan Kalah Karena Tidak Satupun Ayat Di Al-Quran Menjelaskan Allah Suma Ta'ala Bisa Menyelamatkan Orang Dari Neraka Kesurga Tuhan Tuhan Buat Apa Saya Menyembah Tuhan Cukup Dua Saja Dulu Nanti Kalau Saya Panjangkan Baru Nanti Saya Masuk Kepada Ayat Al-Quran Biar Kamu Tahu Bagaimana Neraka Silahkan Oke Berarti Buat Apa Amal Ibadah Itu Yang Pertama Buat Apa Amal Ibadah Begini Kita Walaupun Ujung-ujungnya Masuk Sorba Seperti Analogi Mesin Cuci Itu Sakit Itu Sakit Makanya Kita Sebisa Mungkin Secepat Mungkin Meninggalkan Neraka Islam Itu Tidak Mau Kita Berlama-lama Di Sana Itulah Gunanya Amal Ibadah Makin Amal Ibadah Kita Tinggi Makin Langsung Kita Ke Surga Bahkan Tidak Perlu Kita Ke Neraka Dulu Gitu Karena Orang-orang Yang Keneraka Dulu Itu Orang-orang Yang Mempunyai Dosa Itu Mesti Dicuci Dulu Di Neraka Gak Boleh Ke Surga Itu Masih Ada Dosa Di Dirinya Di Dalam Nafs 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 Itu Gak Keseluruhan Tadi Hadis Bukhari 6080 Dan Hadis Bukhari 764 Itu Sudah Dibilang Rasulullah Bisa Begitu Kenapa Karena Diberikan Syafahat Oleh Siapa Oleh Allah Azza Wajalla Rasulullah Diberi Kuasa Untuk Itu Sama Seperti Yesus Diberi Kuasa Untuk Hari Penghakiman Diteritunggal Yang Membedakan Apa Yang Membedakan Apa Kami Tahu Diri Kami Tahu Diri Kuasanya Rasulullah Datang Dari Siapa Kuasanya Nabi Isha Datang Dari Siapa Mujizat Mujizat Seluruh Nabi Datang Dari Siapa Sehingga Kami Menyembah Langsung Kepada Yang Memberikan Kuasa Tersebut Tidak Menyembah Orang Orang Yang Diberi Kuasa Logikanya Logika Ini logika Simpel Sekarang Kalau Misalnya Menyembah Nabi Muhammad Maka Itu Jatuhnya Azuma Raya Tiga Kita Menyembah Sesuatu Sesuatu Sebagai Penolong Kita Disamping Allah Jatuhnya Apa Musyrik Gitu Simpel Muslim Orang Orang Yang Diberi Kuasa Bukan Tuhan Karena Tuhan Adalah Yang Mempunyai Kuasa Nanti Lalu Gue Beli Rumah Yang Gak Gak Rikir Jalan Nah Kemudian Dibaringkan Tujuh Rupa Gue Gak Pernah Ngomong Kaya Gitu Dibaringkan Tujuh Rupa Kapan Gue Ngomong Kaya Gitu Terus Sekarang Kita Balik Ke Yesus Ini Soal Islam Udah Clear Banget Ayat Ayat Ada Di Dalam Hadis Tersebut Dan Dimana Oh Ya Itu Bentar Tadi Nabi Nabi Juga Masuk Raka Gak Gitu Itu Di Bukhari 764 Kan Udah Dijelasin Juga Jangan Ini Jangan Lupa Lupa Itu Dilihat Disini Bahwa Nanti Rasulullah Adalah Orang Yang Pertama Melewati Jembatan Asirot Kemudian Disusul Oleh Para Rasul Beserta Umatnya Coba Dibaca Haris Bukhari 764 Nah Gitu Belajar Berinilah Dan Akulah Orang Yang Pertama Berhasil Melewati Di Antara Para Rasul Bersama Umatnya Yes Jadi Di Antara Para Rasul Di Antara Para Rasul Rasul Itu Kan Banyak Nabi Ismail Disbut Rasul Di Dalam Yang Pertama Adalah Rasul 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 Yang Berhasil Yang Berhasil Semua Rasul Berhasil Jangan Di Yang Pertama Nah Ini Nah Nah Itu Ya Dan Akulah Orang Yang Pertama Berhasil Melewati Di Antara Pak Rasul Bersama Umatnya Gitu Kan Nah Itu Ya Bisa Di Gede Nanti Ivan Villa Yang Dilever Melayu Yang Mau Melihat Kebenaran Bisa Dilihat Di Di Screen Dan Akulah Orang Yang Pertama Berhasil Melewati Di Antara Pak Rasul Bersama Umatnya Jadi Yang Pertama Berhasil Rasul Yang Kedua Yang Berhasil Ya Rasul Yang Lain Gitu Mana Yang Berhasil Ini Ini Ketiga Yang Keempat Berhasil Juga Kan Gitu Harus Juga Semua Enggak 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 Jadi Gimana Gimana Gini Gini Coba Coba Gimana Ya Ada Kalau Orang Pagan Kurois Mengikuti Rasul Kan Enggak Enggak Umatnya Maksud Umatnya Ini Rasul Rasul Bersama Umatnya Lihat Rasul Bersama Umatnya Umatnya Itu Siapa Orang Orang Yang Mengakui Bahwa Ada Kerasulan Di Dalam Diri Rasul Tersebut Ini Yang Akan Ikut Masuk Surga Contoh Hawaryun Itu Akan Masuk Surga Bareng Nabi Isa Contoh Bangsa Israel Yang Hidup Di Jaman Musa Itu Akan Masuk Surga Bareng Nabi Musa Dan Muslim Yang Bersyahadat Itu Akan Masuk Surga Bareng Dengan Rasulullah Terutama Orang Orang Yang Mengerjakan Amal Ibadah Yang Amal Ibadahnya Kurang Tentunya Nyemplung Dulu Ke neraka Tunggu Diselametin Bagus Cakep Islam Kemudian Tadi Gue mau apa Oh Mau bahas Yesus Lupa Nah Sekarang Kita bahas Yesus Ini Jangan Dipandang Remeh Apa yang Dikatakan Yesus Itu Karena Gue Udah Rangkum Ayat-ayat Yang Yesus Katakan Pertama Ini Kita Lihat Di Matius 5 Matius 5 20 Jika Kehidupan Keagaman Tidak Lebih Benar Daripada Kehidupan Keagaman Ahli Torah Dan Orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak Masuk Kedalam Kerajaan Sorg Matius 5 20 Ini Berbahaya Sekali Karena Tritunggal Tidak Pernah Menjalankan Sabot Sabot Sabat Sabtu Ibadah Sabtu Itu Tidak Pernah Ini Bahaya Itu Jadi Akan Ada Beberapa Persasa Orang Tritunggal Yang Kayaknya Advent Akan Banyak Yang Selamat Advent Karena Mereka Menjalankan Sabot Sedangkan Protestan Katolik Kayaknya Mereka Total Akan Langsung Meraka Jadi Hati-hati Kalian Tritunggal Katolik Dan Tritunggal Protestan Advent Lu Masih Aman Kita Lihat Lagi Tetapi Aku Berkata Kepadamu Setiap Orang Yang Marah Terhadap Saudaranya Harus Dihukum Siapa Yang Berkata Kepada Saudaranya Kafir Harus Dihadapkan Diserahkan Kedalam Neraka Yang Menyalah Jahil Jadi Kalau Misalnya Ada Tritunggal Bercanda Sama Temannya Terus Ngomong Ih Iseng Banget Lu Hati-hati Ngomong Iseng Banget Ke Teman Sendiri Itu Jatuhnya Neraka Karena Jangan Itu Iseng Apalagi Ngomong Lu Jangan Jahil Waduh Neraka Langsung Itu Itu Yang Kedua Lagi Kita Mati 714 Ini Karena Sesaklah Pintu Dan Sepitlah Jalan Menuju Kepada Kehidupan Dan Sedikit Orang Yang Mendapatinya Ini Sudah Diamini Oleh Lay Ruby Karena Ini Korelasinya Kematius 721 Sampai 23 Wuh Buka Buka Ini Buka Kenapa Mulai Tergerak Hidayah Mulai Masuk Biar Jangan Kena Apa Nanti Strike Setengah Nanti Aku Pakai Lagi Mulai Terguncang Lanjut Oke Kita Lanjut Lagi Nah Ini Matius 12 31 Sampai 32 Dan Markus 3 28 Sampai 29 Mengenai Hujatan Kepada Roh Kudus Kalau kita Merujuk Kepada KBBI Roh Menghujat Itu artinya Mengfitnah Dan Mencaci Jadi Kalau kita Mengfitnah Jatohnya Hujat Mencaci Jatohnya Hujat Berapa Kali Teritunggal Teritunggal Menyatakan Bahwa Kudus Bekerja Pada Dirinya Ketika Dia Berbuat Sesuatu Yang Jahat Di mata Orang Orang Dan Ini Tidak Bisa Di Pertobatkan Tidak Ada Ampunan Yesus Sudah Ngomong Kayak Gitu Yesus Sudah Ngomong Kayak Gitu Roh Kudus Tidak Ada Pengampunan Ketika Lu Menghujat Atau Mengfitnah Atau Mencaci Nah Untuk Muslim Ini Lebih parah Lagi Persepsinya Roh Kudus Bukan Tuhan Ini Jatohnya Fitnahan Itu Hati Hati Itu Yang Gue Mau Sampaikan Terus Yang Yang Ketiga Ini Parah Galatia 5 Sesungguhnya Aku Paulus Berkata Kepadamu Jikalau Kau Menyunatkan Dirimu Kristus Sama Sekali Tidak Berguna Bagimu Ini Menggiri Orang Orang Untuk Tidak Sunat Dimana Perjanjian Kekau Tuhan Itu Adalah Mengenai Sunat Abis Ini Teritungs Teritung Abis Ini Itulah Aduh Sedih Gue Kasian Ayo Cepet Cepet Ayo Berbondong Bondong Gak Gak Selamatan Gitu Yaudah Ini Gue Hanya Ibadah Ironi Aku Jawab Kamu Mengatakan Tadi Mengenai Nabi Muhammad Kalau Saya Disuruh Memilih Saya Lebih Baik Menyembah Nabi Muhammad Daripada Menyembah Allah Saya Bilang Karena Hanya Nabi Muhammad Satu-satunya Nabi Yang Bisa Mendobrak Sorga Dan Menyelamatkan Umatnya Masuk Kedalam Sorga Tidak Ada Yang Lain Bahkan Tuhan Pun Tidak Bisa Tidak Mau Hanya Nabi Dikasih Kuasa Itu Artinya Kuasa Itu Penuh 100% Tak Boleh Ada Orang Lain Yang Bisa Kesana Oke Kemudian Kamu Mengatakan Surah Bukhari Tadi Halo Tolong Di Share Screen Dulu Share Screen Ya Disitu Dan Akulah Orang yang Pertama Berhasil Melewatinya Di antara Para Rasul Bersama Umatnya Kamu Mengatakan Bahwa Yang 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 Berikutnya Ada Rasul Rasul Tidak Ada Kalimatnya Disitu Ya Di antara Para Rasul Bersama Umatnya Kalau Ini Kamu Bilang Ya Rasul Juga Masuk Secara Logika Dan Umatnya Masuk Maka Tidak Ada Orang Muslim Yang Dineraka Karena Muslim Umatnya Nabi Muhammad Ayat Ini Mengatakan Rasul Bersama Umatnya Maka Ketika Nabi Muhammad Pertama Berhasil Melewati Disini Ada Orang Muslim Yang Di Dalam Neraka Kan Itu Logikanya Ya Sekarang Tolong Dibuka Al-Quran Surah 2 Ayat 81 Oke Sekarang Baca Itu Baik-baik Dan Benar Buka Kurung Tanda Kurung Bukan Demikian Umat Tanda Kurung Komah Yang Benar Titik 2 Barang Siapa Berbuat Dosa Ingat Tidak Dikatakan Disini Agamanya Apapun Tetapi Barang Siapa Berbuat Dosa Dan Ia Telah Diliputi Oleh Dosanya Mereka Itulah Penghuni Neraka Nereka Kekal Di Dalamnya Jadi Adalah Sebuah Dusta Kalau Kamu Bilang Neraka Itu Tidak Kekal Kontradiksi Ayat Ini Mengatakan Neraka Itu Kekal Barang Siapa Berbuat Dosa Dan Dosa Itu Meliputi Dia Contoh Saya Beragama Islam Misalnya Saya Membunuh Orang Sesuka Hati Misalnya Atau Saya Meniduri Suat Istri Orang Saya Akan Kekal Di Dalam Neraka Tidak Ada Karena Ada Tapi Saya Rajin Sholat Misalnya Tidak Ada Alasan Karena Ada Tanda Di Sini Maka Saya Akan Diselamatkan Tidak Ada Itu Tidak Ada Tidak Ada Neraka Itu Mesin Mesin Laundry Mesin Cuci Dicuci Dulu Baru Dipindahkan Dan Kamu Katakan Apa Hubungannya Sama Amal Ibadah Kamu Bilang Ya Tidak Ada Orang Yang Mau Masuk Di Neraka Itu Aku Mau Andai Kata Benar Itu Biarlah Saya Masuk Neraka Kamu Dekat Saya Saya Bulu Kamu Misalnya Biarlah Saya Saya Masuk Islam Dulu Misalnya Setelah Itu Karena Janji Yang Kamu Berikan Kepada Saya Saya Bunuh Kamu Saya Rajin Sholat Sebelum Hukuman Mati Biar Saya Disiksa Di Neraka Biar Seribu Tahun Sepuluh Ribu Tahun Sejuta Tahun Biarin Apalah Artinya Itu Ketika Saya Sudah Masuk Sorga Saya Lupa Yang Sejuta Tahun Itu Apa Gunanya Sakit Biarin Sakit Dibakar Oh Menderita Sejuta Tahun Setelah Itu Dimasukkan Ke Sorga Begitu Saya Disorga Saya Lupa Yang Sakit Itu Inilah Kapsir Kapsir Yang Berbahaya Kalau Orang Salah Menerjemahkan Seperti Otaku Tadi Buat Apa Aku Berbuat Amal Baik Atau Masuk Ke Sorga Dan Tidak Ada Di Hadis Bukar Itu Mengatakan Nabi Nabi Lain Masuk Melewati Apa Tadi Asyirat Itu Dada Saya Sudah Baca Ini Kebawah Terus Saya Baca Bahkan Itu Dibilang Dipotong Dikoyak Koyak Ini Lagi Saya Sudah Baca Sekarang Saya Kembali Ke Bible Kamu Bilang Matthew 5 Ayat 20 Benar Saya Tidak Tidak Larang Bahwa Kami Diselamatkan Bukan Karena Kami Beragama Kalau Mau Selamat Melalui Jalur Agama Saya Sudah Sering Bahas Ini Kamu Harus Bisa Kehidupan Keagamaan Memlebihi Yahudi Apa Kami Sanggup Nggak Sanggup Satu Orang Pun Melebihi Agama Yahudi Nggak Ada Yang Sanggup 10 Hukum Taurat Siapa Yang Sanggup Melanjutkan Dada Bahkan Yang Di bawah Hidup Di bawah Hukum Taurat Adalah Contohnya Elia Elisa Elia kan Naik ke Sorga Elisa Nabi Udahlah Musa Atau Sudahlah Daud Salomo Siapa Siapa Yang Kira Hidup Di bawah Hukum Taurat Yang Nabi Semuanya Mati Artinya Bagi Kristian Mengajarkan Upah Dosa Adalah Maut Dia Miliki Dosa Sedikit Atau Banyak Tetap Dosa Dia Mati Lantas Dengan Apa Kami Mau Selamat Kalau Untuk Selamat Di bawah Hukum Taurat Hanya Satu Orang Dialah Elia Maka Kami Tidak Sanggup Seperti Mereka Maka Jalan Keselamatan Kami Kasih Karunia Yesus Paham Ya Kami Tidak Memungkir Itu Kemudian Ayat Selanjutnya Dikatakan Kalau Kamu Membilang Kafir Nah Ini Kena Kalian Juga Ini Kalau Kalian Mengaku Yesus Maka Kalian Semua Kena Raka Kalian Bila Kafir Berapa Banyak Kalimat Kafir Itu Yang Harus Kalian Ucapkan Setiap Hari Kalian Akan Dibawa Ke Mahkamah Agama Disana Kau Dihakimi Kalau Kau Bilang Jahil Jahil Ini Memang Saya Saya Melihat Kontraversi Kenapa Saya Bilang Kontraversi Kalau Dalam Bahasa Indonesia Jahil Itu Apa Usil Bukan Itu Sebenar Maksudnya Ya Tapi Itu Nanti Kita Lalui Lebih Bagus Lagi Kita Lewati Dulu Kemudian Kamu Katakan Tadi Tidak Melaksanakan Hukum Taurat Segala Macamnya Ya Kami Tidak Sanggup Lagi Sunat Juga Demikian Karena Kami Bukan Keturunan Dari Abraham Dan Sunat Bukan Jalan Ke Surga Sunat Itu Hanya Membuktikan Janji Tuhan Bahwa Keturunan Si Abraham Ini Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Raja Raja Di Muka Bumi Bukan Mengatakan Dengan Sunat Kau Kesorga Tidak ada Jadi Tidak ada Hubungan Sunat Kau Kesorga Kau Buat Sampai Puntung Kalau Kelakuan Kau Jahat Tidak Ada Guna Itulah Sebabnya Kalian Juga Mengamalkan Amal Ibadah Kalau Kau Bilang Wah Amal Ibadah Itu Kan Hanya Untuk Melihat Siapa Yang Singkat Dibakar Di Neraka Siapa Yang Cepat Tidak Ada Itu Tidak Satupun Kau Bisa Nunjukkan Amal Ibadah Lebih Besar Daripada Dosanya Tidak Ada Satu Manusia Pun Yang Bisa Tunjukkan Siapa Itu Ya Kalau Kau Bisa Tunjukkan Kau Luar Biasa Melebih Kitab Suci Al-Quran Al-Quran Tidak Bisa Menunjukkan Dan Kau Luar Biasa Pasti Kau Akan Mengatakan Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad Yang Pertama Kali Melewati Tapi Hadis Yang Kau Beri Mengatakan Nabi Muhammad Punya Dosa Nanti Di Masa Lampau Bukan Hanya Masa Sekarang Ini Loh Yang Kau Kasih Tadi Apa Itu 6080 Abu Kari Ya Kan Memang Dijelaskan Datang Telah Mendapat Ampun Jadi Kita Berhati-hati Yang Akan Datang Nanti Nabi Muhammad Misalnya Dibangkitkan Berdosa Dulu Dia Baru Dihampuni Apa Dosanya Kita Tidak Tau Ya Oke Silahkan Sudah Saya Jawab Semua Dan Sudah Oh Saya Belum Bertanya Pertanyaan Saya Lagi Yang Berikutnya Tadi Kan Sudah Dua Pertanyaan Saya Dan Sudah Kita Bahas Dan Tadi Sudah Raka Oh Ya Itu Pertanyaan Saya Udah Itu 281 Silahkan Oke Thank you Biar Gampang Ya Cekap Nah Ini Gue Senang Dengan Lay Rudi Karena Sudah Menerima Menggunakan Hadis Dan Juga Al-Quran Sehingga Ketetapannya Berlaku Dimana Ketika Sudah Mengimani Salah Satu Ayat Al-Quran Maka Semua Ayat Al-Quran Digunakan Ketika Menggunakan Hadis Maka Semua Hadis Apa Ini Al-Anbia Ayat 47 Al-Anbia Ayat 47 Itu Nanti Dijelaskan Mengenai Dosa Kayak Gimana Penghakiman Allah Azza Wajar Ini Surah Al-Anbia Bismillahirrahim Nah Ini Surah Nomor 21 Dimana Allah Maha Adil Baik Baik Di Dalam Dunia Misalnya Allah Dalam Al-Qasos Ayat Ayat Berapa 46 Sama 47 Sambil Ditampilkan Ini Gue Ceritakan Dulu Dalam Dunia Orang Orang Yang Kafir Tidak Menyembah Allah Azza Wajar Dan Orang Orang Yang Beriman Ini Sama Sama Diberikan Waktu 24 Jam Sama Sama Diberikan Karunia Rezeki Selama Mereka Berihtiar Barang siapa yang mencari dunia Maka dunia yang didapatkan Barang siapa yang mencari akhirat Maka akhirat lah yang dia dapatkan Adil Dunia Sekarang kita menuju ke akhirat Seperti bahasan kita Udah ya Nah ini dia Kita langsung aja baca terjemahannya Karena kita sedang berbicara dengan umat terjemahan Dan jika mereka ditimpa sedikit azab Tuhanmu Pastilah mereka berkata Celakalah kami Sesungguhnya kami orang Yang selalu menjalami diri sendiri 47 Dan kami akan memasang timbangan yang tepat Pada hari kiamat Maka tidak seorang pun dirugikan sedikit Sekalipun hanya seberat biji sawi Maka kami mendatangkan Pahala Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan Ini Al-Anbiya Kemudian nanti ada Al-Zazalah Ayat 7-8 Akhina Tolong diperlihatkan Lihat Bagaimana Allah Bagaimana Allah Memberikan perhitungan Yang sangat-sangat Ini Sangat-sangat adil gitu Dosa sedikit Ya maka dosa itu akan diperhitungkan Pahala sedikit Maka pahala itu pun akan diperhitungkan Pahalanya akan diperhitungkan Jadi gak ada lu dosa langsung masuk ke neraka Tuh gak gitu ceritanya Dosa besar Seperti misalnya sirik Itu udah pasti jalanan Dosa besar Azumar ayat 53 Eh Azumar ayat 53 Nah ini Pengampunan segala dosa Nah Dosa besar yang musrik itu Gimana caranya kita mesti Taubatan Nasuhah Nah ini ya Ayat 7-8 Maka barang siapa Mengerjakan kebaikan Sebesar zarah Ini sekaya Dia akan Akan melihat Balasannya Dan barang siapa Mengerjakan kejahatan Sebesar zarah Ini sekaya Dia akan melihatnya Allahu Akbar Perhitungannya Sangat-sangatlah Adil Jadi kagak ada lu berdosa Maka pahala lu Kagak dihitung Ini kagak logis Dalam pengadilan dunia pun Kagak begitu Ini akal-akalanya Terhitung Baru Sabang Melayu aja gitu Kalau misalnya Pahala itu tidak dihitung Orang berdosa Langsung masuk meraka Nggak gitu Dalam Islam Pahala Dan dosa itu Dihitung semua Azazalah Ayat 7-8 Al-Anbiya Ayat 47 Udah jelas gitu Kemudian Apalagi tadi pertanyaannya Bentar Oh iya Ini Menyembah Nabi Muhammad Sama kayak Yesus Ya Kalau misalnya Menyembah Nabi Muhammad Karena bisa Karena bisa Telah diberi kuasa Ya ini kembali lagi Seperti yang gue jelaskan Layat disini Bulat-balik loh Nabi Muhammad ini Diberi syafat oleh siapa Allah Azza wa Jawa Sedangkan Allah Azza wa Jawa Sendiri tidak perlu Turun langsung ke dunia Karena Allah Azza wa Jawa Memilih umat-umatnya Selain yang dipilih oleh Rasulullah Allah Azza wa Jawa Memilih gitu Siapa umat-umat yang bisa Langsung masuk ke surga Ini ayatnya banyak Bentar gue bacain Seneng gue Kalau misalnya Laya udah main Apa Main Beriman pada Al-Quran Walaupun hanya Barang seayat dua ayat Kita lihat ya Contoh nih Misalnya Bentar Bentar Nah ini di Ada nih Al-Quran 25 Dan sampaikanlah Kabar gembira Kepada orang-orang Yang beriman Dan berbuat kebajikan Bahwa untuk mereka Disediakan surga Surga yang mengalir Di bawah sungai Sungai Setiap kali mereka Diberi rezeki Buah-buahan dari surga Mereka berkata Inilah rezeki Yang diberikan Kepada kami dahulu Mereka telah Diberi buah-buahan Yang serupa Dan disana Mereka memperoleh Pasangan-pasangan Yang suci Yang mereka Kekal di dalamnya Yang penting beriman dulu aja Yang penting mereka Beriman dulu aja Sehingga nanti Al-Baqarah 2-5 Kita bisa lihat Orang-orang yang beriman itu apa Orang-orang yang Mendirikan sholat Orang-orang yang Beriman kepada Rasulullah Orang-orang yang Hanya menuhankan Allah Azam wa Jalla Begitu Jadi kalau misalnya Dosa Itu nanti ketal di dalamnya Dosa apa dulu gitu Karena kalau kita Misalnya lihat itu Kalau misalnya kita lihat Di 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 mana tuh Di ayat yang tadi Al-Baqarah ya Al-Baqarah ya Nah itu kalau di Al-Baqarah Lagi nilai Dibaca ayat-ayat sebelum Dan ayat-ayat kesudahnya Nanti disitu ketahuan kok Nanti disitu ketahuan Bentar Kita Kita lihat lagi ya Al-Baqarah Al-Baqarah Bentar Nah ini ya Bukan demikian Bagaimana siapa Dibuat keburukan Bukan Bukan demikian Bagaimana siapa Dibuat keburukan Dan dosa telah Menenggelamkannya Kalau udah tenggelam Dengan dosa gitu Maksudnya dosanya ini Sudah melakukan dosa-dosa besar Seperti musyrik gitu Ayatnya kan ada Dilakukan dosa-dosa musyrik Itu kayak gimana Nah ini udah tenggelam Itu sama dosa Makanya di 82 Dibilang lagi oleh Allah Azza wa Jal Dan orang-orang yang beriman Dan mengerjakan kebajikan Mereka itu penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Luar Selamat datang di kebenaran Janji surga kami Sangat luas Dan Allah ini Maha pengampun Lagi Maha pengasih Sehingga ketika orang bertobat Udah masuk surga Masuk surga itu pasti Ujung-ujung ya Islam masuk surga Dan kalau kita lihat nih Ayat sebelumnya Itu kan kita lihat Dari 79 Nah Nah ini Udah uangnya 79 Nah ini aduh Coba dibaca Atas aja dikit Maka celakalah Orang-orang yang menulis kitab Dengan tangan mereka sendiri Kemudian berkata Di ayat berikutnya Neraka tidak akan menjentuh kami Kecuali beberapa hari saja Eh Nggak ada kayak gitu Jadi jangan nulis-nulis kitab sendiri Terus berkata Bahwa neraka hanya beberapa hari saja Untuk kami Dibantah oleh Allah Azza Wajalah Kagak Kalau lu udah tenggelam dengan dosa Lu neraka Kekal dalamnya Kekal di dalamnya Kalau lu tenggelam oleh dosa Itu tinggal dinaikin aja Dari 79 Sampai 81 Lagi-lagi ini nublot untuk siapa Untuk Tritunga Cabang Melayu Yang merubah-rubah Original text Menjadi Bahasa LAI Kalian merubah-rubah Ayat Tuhan disana Akulah Contoh ya Contoh nih Contoh Gue kasih satu nih Akulah dia Akulah dia Pret Akulah dia Akulah dia Dalam Yunaninya Itu ego eimi Bukan ego eimi Auton Ego eimi apa artinya Inilah aku Lu dapat kata dia dari mana Dari takia Korintus Bertakia Kalian dalam kitab kalian Ini kenapa Dibuatkan dalam Al-Quran Celaka orang-orang yang merubah kitab Inilah maksudnya Ayat Al-Baqarah 81 Perikomnya dari 79 Gitu lah ya Kalau cara beriman Sorry gue keras Karena gue mesti ngasih tau kalian Banyak generasi-generasi tri Itu gak cabang Melayu Yang terbodohi oleh terjemahan Dimana dalam terjemahan Tidak ada satupun Berdoa kepada Yesus Beribadah kepada Yesus Dan juga Menuhankan Yesus Bahkan Saudarsus Saudarsus Yang kalian suka bawa-bawa Surat-suratnya itu Tidak pernah Menuhankan Yesus Tidak ada peribadahan Kepada Yesus Seperti di dalam Daniel 4 Ayat 26 Dimana peribadahan Orang-orang zaman dulu itu Memberikan sesajian Dan juga memberikan Korban sesembahan Kedepan orang Kedepan sesuatu yang disembah Jangan panik Lai Lihat gue Lai Lihat gue Lai Kebenaran Cari pasca mata Oh cari pasca mata Oke oke Lihat gue Fokus Fokus Lai Oke Oke Lai Selur Nah gitu Lai Jadi jangan merubah-rubah kitab Jangan percaya bersama terjemahan Gue kan dulu juga udah ngebuktiin sama Lai Gue kan juga dulu udah ngebuktiin sama Lai Kalau apa namanya Roh Allah itu Ternyata bisa menjadi jahat juga Satu sama delapan belas sepuluh Cuma karena Lai bertakiyah bahasa Lai gak tau Dan ini udah berapa puluh tahun Lai hidup Lai baru tau dari gue sekarang Ini ironis Lai Maka dari itu gue mengundang Lai Untuk Bersahadat lah Kepada Islam Lai kan udah setengah tuh Mempercaya Allah sebagai satu-satunya Tuhan Tinggal mempercayai Rasulullah Sebagai salah satu Nabi Dari Allah Azza wa Jalla Karena Rabi-Rabi Yahudi sudah mengakui Rabi-Rabi Yahudi Ini contoh Rabi Natanael El-Fayumi Rabi Yahudi Ortodoks di Yemen Dalam kitabnya Bustun Al-Ukul Rasulullah adalah Nabi Sejati Begitu Tuhan tulisnya Itu di halaman 105 Dan juga 109 Pertama Terus yang kedua Yang kedua Rabi Siapa namanya Simeon Simeon Bayohai Dalam kitab apa Nistarot Apa itu Nistarot Kebenaran Dimana dia berkata Bahwa nanti dari bangsa Ismailit Akan dibagikan seorang Nabi Untuk menyelamatkan bangsa Israel Dari kelakuan bangsa Edom Dalam kurung Roma dan Bizantium Roma dan Bizantium siapa? Nenek moyangnya Teritunggal Cabang Melayu Itu lah ya Nah Sekarang pertanyaan dari gua Kalau misalnya memang Yesus Tidak bisa menyelamatkan Seluruh Tritunggal Terus keselamatan Buat layak itu apa? Gitu Silahkan lagi dijawab Oke Aku jawab Bukan berarti Yesus Tidak bisa menyelamatkan Orang Tritunggal Tetapi tidak seluruhnya Itu adalah Masuk logika Mengapa Di antara orang-orang Kristen ini Pasti ada orang-orang Yang berbuat keji Apakah di antara orang-orang Muslim Tidak ada yang berbuat keji? Itu kebohongan Tapi uniknya Orang berbuat keji Bisa dicuci di neraka Kemudian dipindahkan ke surga Ini pengetahuan dari mana Saya tidak tahu Padahal disitu dijelaskan Bahwa neraka itu adalah Tempat yang kekal Kalau dibilang kekal Artinya apa? Tidak ada disitu perubahan Mungkin kau mengatakan Wah itu hanya untuk orang kafir Di dalam ajaran kalian Ketika orang berbuat dosa Apakah dia tidak menjadi kafir? Karena dia sudah melawan Perintah Tuhan Jangan membunuh Dia membunuh Jadinya kan kafir namanya Kemudian kamu bilang Dosa itu Ditimbang besar kecilnya Begini Beguna begini Makanya saya bilang Sebutkan Siapa satu manusia Yang amal ibadahnya Melebihi dosanya Sebutkan Saya ingin lihat Al-Quran kitab suci yang paling lengkap Tidak diubah Tidak diubah-ubah Yang diubah-ubah itu Bibel Tunjukkan ayatnya lengkap Di dalam Al-Quran itu Cuman kau yang tidak tahu Karena kau tidak umat terjemahan Paham maksud saya ya Nanti takutnya saya Hanya saya yang percaya Al-Quran itu Ketika suci paling lengkap Paling sempurna Nah Sekarang tugasmu tambah berat Saya minta tunjukkan Satu ayat Dimana di dalam Al-Quran Yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Juru selamat Agar saya bisa Mengkonekkan itu ke hadis Agar saya bisa Mengkonekkan ke hadis Kenapa? Hanya di hadis Lagi takatakan Nabi Muhammad Bisa Mendobrak neraka Masuk ke dalam neraka Dan menyerahkan orang ke surga Di Al-Quran tidak ada Nanti bisa dicarikan Saya ayatnya Yang mengatakan Nabi Muhammad Juru selamatmu Kan demikian Nah kemudian Kalau kamu katakan Bahwa saya tidak percaya Eh sudah mulai mempercaya hadis Dari dulu saya juga percaya hadis Kok saya bilang Silahkan kamu buka hadis Tetapi ketika saya meminta Dari Al-Quran Tolong cari dari Al-Quran Ketika saya mengatakan Silahkan dari mana kamu ambil Silahkan dari mana kamu ambil Ya Nah Kamu akan membuka ayat Menuhankan manusia Adalah Mushrik Kamu bilang tadi kan Mushrik pun kamu bilang Kalau bertobat ini segala macam Bisa masuk ke surga Lucu Tidak ada Larangan Untuk menuhankan Nabi Muhammad Kalau kamu bilang Itu kan manusia Menuhankan manusia Manusia yang mana Nanti juga akan Akan masuk juga Apakah pukul rata semua manusia Kan tidak ada pengecualian katanya Kecuali untuk Nabi Syarat untuk menjadi Islam Mengucapkan dua kalimat syahadat Artinya disitu ada kesetaraan Satu tidak kau ucapkan Kau jadi kafir Jangan kau bilang dulu Nabi menawarkan kepada pamannya Apakah pamannya akhirnya masuk Islam Kan tidak Kalau memang iya Saya sudah katakan dari dulu Sebutkan siapa manusia Setelah Pengecualian itu Sampai sekarang Yang memeluk agama Islam Hanya dengan mengucapkan Satu kalimat syahadat Pasti kamu jawab Tidak ada Karena rukun Islam Yang pertama Mengucap dua kalimat syahadat Bukan satu Kalau bisa satu Ya saya memilih Bersyadat atas nama Nabi Muhammad Selesai Dan bisa pilih dua Atas nama Nabi Muhammad Atau atas nama Allah SWT Dan lebih-lebih komplit Dua-duanya Tidak bisa satu Itu sudah harga mati Tidak bisa ditawar-tawar Semoga kau paham Apa yang saya masukkan ini Nah Kawan-kawan Adalah sebuah kebohongan Dalam ajaran Kristen Sekarang saya Belajar Membalik ke ajaran Kristen Sudah saya tinggalkan itu Jikalau di dalam ajaran Kristen Kamu seorang Kristen Terus saya membunuh Contoh Hitler Hanya gara-gara saya Kristen Hanya gara-gara Hitler itu Kristen Kemudian nanti dia dicuci Di dalam neraka Dan kemudian dia dipindahkan Ke sorga Itu bohong terbesar Di dalam sejarah manusia Jangankan Tuhan Saya saja Atau aku saja Andai kata aku orang Jahudi Tak terima Weh Tuhan Enak sekali Dia sudah membunuh 6 juta orang Jahudi Kok dia bisa masuk sorga Hanya gara-gara dia Kristen Memangnya sorga itu Milih orang Kristen Bukan milikmu ya Tuhan Ingat Ini sangat-sangat riskan sekali Dalam ajaran Kristen loh Itulah sebabnya Yesus mengatakan Tidak setiap yang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Inilah logika yang benar Tidak akan masuk Kedalam kerajaan sorga Tidak semua Anda kata itu benar Aku bilang Yang pertama aku bunuh Mama aku Bapaku Wah sadis sekali Ya yang penting ke sorga Aku bunuh bapaku Aku bunuh mamaku Biar aku dihukum Sejuta tahun di neraka Yang penting aku ke sorga Lucu kawan Tidak masuk logika saya Sehingga mengajarkan orang Untuk berbuat kejahatan Kristen tidak menerima itu Tidak menerima kawan Dosa tetap dosa Hakim yang memutuskan nanti Amal ibadah Tidak satu manusia pun Amal ibadahnya lebih tinggi Dari dosanya Kecuali Henok dan Elia Hanya dua itu yang lain Tidak ada Selebihnya apa Kasih karunia Kami nanti ke sorga Bukan karena amal ibadah kami Dan kami nanti Tidak bisa masuk neraka dulu Karena Kristen Karena menuankan Yedus Terus nanti kami Di neraka berapa lama Terus dipindahkan ke sorga Kalau itu benar Janjinya ada di Bible Yang pertama Aku bunuh Bapakku Biar aku masuk neraka Tidak masalah Yang penting Abis itu ke sorga Apa peduliku Setelah itu Kubunuhi lagi semua orang Biar aku masuk Masuk neraka Abis itu ke sorga Kalau hanya gara-gara Saya Kristen Tetapi orang Kristen Tidak mengajarkan demikian Tidak Yesus mengatakan Jangan membunuh Sekalipun kamu Kristen Kamu tidak akan ke sorga Jangan membunuh Jangan berzina Sekalipun kamu Kristen Kamu tidak akan ke sorga Ini larangan-larangannya Adalah satu keunikan Nabi lebih tinggi daripada Tuhan Meskipun Tuhan yang memberi kuasa itu Kenapa Tuhan tidak melakukan langsung Dia maha kuasa Kenapa harus melalui Nabi Tinggal jertikan aja dari neraka Tuk pindah ke sorga Dan yang kedua Ada sebuah tempat yang kekal Di sana penghukuman kekal Bagi orang kafir Memangnya orang kafir Dan orang yang Islam Atau muslim Dipisahkan tempatnya di neraka Kan tidak Mereka bergabung di dalam satu neraka Neraka itu kekal Tiba-tiba masuklah orang Tete-tete-tete Masuk Jadi berubah dengan yang kekal itu Menjadi yang tidak kekal Aneh-aneh saja Ada kemungkinan nanti Ketika terjadi perpindahan itu Orang-orang-orang kafir itu Yang di neraka itu akan melawan Wah ini kesempatan Kita bisa pindah ke neraka Bisa pindah ke sorga Berkelahi lah kawan Lucu Neraka itu tempat yang kekal Tidak mungkin di tempat yang kekal Tiba-tiba ada orang datang Dipisahkan nerakanya Oh neraka kau sebelah sini Ayatnya pun tidak ada Neraka dan sorga adalah tempat yang kekal Tetapi memang ada dikatakan Jalquran juga ya Kalau Tuhan berkendak lain Sorga pun bisa jadi Tidak tempat yang kekal Kan itu Aiman orang muslim kan mengatakan Suka-suka Tuhan Siapa kemarin yang kuajak diskusi Suka-suka Tuhan katanya Si Goldian Si Truni Selayar pun ada Artinya Tuhan sangat mungkin Mendiadakan sorga Bahkan mengganti sorga dengan neraka Neraka menjadi sorga Sedangkan memindahkan orang bisa Apalagi membalik Sorga ke neraka Neraka ke sorga bisa kawan Kalau Tuhan Kristen tidak bisa Kenapa? Firmannya kekal Tidak bisa diubah-ubah Kalau dibilang kekal ya kekal Dan kalau dibilang kami mengubah-ubah kitab suci Tidak pernah kami mengubah kitab suci Terjemahan diubah wajar Namanya itu terjemahan Yang aslinya berubah tidak Dan kalau ditanya Apakah kitab suci Ditulis manusia Tidak satu pun kitab suci di dunia yang tidak ditulis manusia Kenapa saya bilang demikian? Karena Tuhan tidak menjatuhkan kitab suci langsung Tidak Dan umat muslim pun mengakui Bahwa Habis Mengucapkan Maka ditulis oleh manusia Manusia yang menulis itu Tidak ada Omong kosong Dan kita mau mengatakan Tuhan sudah menurunkan berupa kitab Tidak Tidak ada berupa kitab Kalau itu ditulis tangan Tuhan langsung Saya tidak tahu bagaimana lagi Kalau mau menjelaskan Tuhan tidak serupa dan segambar dengan manusia Ya? Oke silahkan Itu tugas beratmu Carikan saya satu ayat Oh ayat ya Oke Apa tadi pertanyaannya? Lupa Eh kebiasaan Bentar Sebutkan Satu Siapa? Satu manusia yang masuk sorga Jangankan satu Allah sudah menjanjikan 10 orang di sorga itu Allah sudah menjanjikan 10 orang Ini ada di Pertama kita hadis dulu ya Pertama kita hadis dulu Nanti baru kita ke ayat Ini ada di Sebentar Di Hadis Sunan Abu Dawud Nomor 2159 Sahabat berkata Nabi SAW Allah SWT berada di surga Orang yang syahid berada di surga Orang yang terlahir berada di surga Maksudnya orang yang Yang apa Lahir Maksudnya orang yang lahir kemudian meninggal Berada di surga Dan orang yang dikubur hidup itu berada di surga Allahu Akbar Sunan Abu Dawud Nomor 2159 Masih kurang Oke Ibnu Majah Ibnu Majah 106 Setiap nabi memiliki teman karib di surga Dan teman karibku di surga adalah Uthman bin Affan Aku masih kurang Oke Hadis Abu Dawud lagi gua kasih Nomor 666 Ia adalah Ini Ini nanti Ini menarik ini Ini yang ketiga menarik ini Sekarang lain minta Nabi Muhammad di surga Oke Nabi Muhammad Itu berada di dalam Sebentar Ini ada di Tunggu Ini ada di Anissa ayat 69-70 Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya Mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat oleh Allah Yaitu para nabi Rasulullah siapa? Hak naman nabihin Dan juga penghulu para nabi Udah pasti ya Rasulullah di surga Para sidikin Sodikin Orang-orang yang mandi syahid Dan orang-orang yang soleh Ini kaitannya dengan hadis yang pertama gua bawakan Inilah kenapa Rasulullah sudah pasti akan di surga Luar Selamat datang di kebenaran Minta di Al-Quran gua kasih Bahkan sampai hadis-hadisnya gua kasih Masih kurang ayatnya Buka Al-Quran berapa? Sebentar Al-Quran berapa? 69-70 6-9-70 6-9-70 Anak 69? Anak Goldwin Goldwin Buka Anissa Anissa ayat 69-70 Tenang lah ya Gak apa-apa Gua gak akan kemana-mana Gua gak akan neken-neken lagi Karena kebenaran itu datangnya perlahan Aman-aman lah ya Ambar Mau dilap dulu mukanya pipinya Gitu Karena itu keringat-keringat Jagung udah keluar itu Gak Lanjut-anjut Lanjut-lanjut 9 Anak 9 Oke Sampai 70 69-70 Disitu Ya Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul Mereka itu akan bersama-sama Dengan orang-orang yang dianugrahin nikmat oleh Allah Yaitu para nabi Para nabi Para nabi Rasulullah itu nabi Terus Ya ini orang-orang yang dianugrahin nikmat oleh Allah Yaitu para nabi Para saudikin Orang-orang yang mati syahid Dan orang-orang yang soleh Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Yang demikian itulah adalah karunia Allah Gitu kan Nah Tadi hadis yang gue pertama bahwakan apa Orang-orang yang mati syahid Teman karim Itu akan ada berada Berada di mana? Di surga lah ya Ada di surga Beautiful Nah sekarang berikutnya ya Ayatnya yang berikutnya adalah Al-Kawshar Al-Kawshar Kasih Al-Kawshar Ayat satu aja Itu dibukanya di risalah muslim Risalah muslim Supaya paham Kalau disini kan Hanya Al-Qur'anya Al-Kawshar Ditulis dulu Al-Kawshar ayat satu Loh layanya ilang Lay Lay jangan ilang Oh ada siap Ada itu Apanya sinyal dia yang bagus Oh iya Silahkan silahkan Enteng itu dipatahkan Siap 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 Binta di Al-Qur'an Dan gue kasih Mana ini? Kasih ayat Nabi Juru Selamat ya Ya aman Aman Akan gue kasih Everything is underwear Lay minta apa gue kasih Karena Islam itu semua Apalagi mengenai Selamat Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Nah ini terhitung aja Melayu Contoh Melayu Menapaki kebenaran Sedikit demi sedikit Jangan banyak-banyak Karena nasi Kalau banyak-banyak pun Diambil Cakep Mana ini? Oh Hasinya masih ini ya Oke Yaudah gue bacain aja deh Oke Oke Sabar Sabar Ya itu di Sambil kita Sambil menunggu ya Sambil menunggu Ini di Al-Kawshar Itu ayat 1 In atau In Al-Kawshar Kita mesti tahu Sesungguhnya kami telah memberimu Memberimu Di sini ke siapa? Kepada Nabi Muhammad Nikmat yang banyak Nikmat yang banyak ini Dalam bahasa Arabnya adalah Al-Kawshar Apa itu Al-Kawshar? Al-Kawshar adalah Sungai di surga Sungai di surga Lay Sungai di surga Sehingga Ibnu Kafir menjelaskan Ibnu Kafir itu menjelaskan Oke Bentar ya Gue buka dulu Nah Ibnu Kafir itu menjelaskan Mana ya? Nah ini Dalam Ibnu Kafir Lalu Rasulullah bersabda Tahu kalian apa Al-Kawshar itu Mereka menjawab Allah dan Rasulnya Lebih mengetahui Rasulullah bersabda Al-Kawshar adalah Sebuah sungai Yang diberikan kepadaku Oleh Tuhanku Di dalam surga Luar Itu di Itu yang tafsir mana? Itu tafsir terjemahan ya? Eh terjemahan Bukan yang kemenang Yang ke bawah Ke bawah Ke bawah Itu di minimis aja Nah itu Ibnu Kafir ku Nah itu dia Ini ya Itu lain gak dipakai Pakai lagi topengnya Atau Nanti keringatnya tambah gede Oh bisa 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 Tadi pake dulu Oh gak ada keringat Siap-siap Keringat Eh bupapeng akan semua itu Terus Bahasya Allah Al-Quran menjawab semua ya Al-Quran menjawab semua ya Oke Jadi ini Rasulullah dijanjikan akan di surga gitu Jangan nanya sekarang Karena dalam Islam Surga belum dibuka Nanti dibukanya Setelah hari penghakiman gitu Karena kalau misalnya sekarang Orang-orang Fritunggal Sudah ada di surga Nanti dia balik lagi dihakimi Buat apa Gak nyam bukan gak logis Nah oke Sekarang kita beralih Kepada apa tadi Pertanyaan kedua Juru selamat ya Ya silahkan Juru selamat Dimana Nabi Muhammad Juru selamat Oke Dimana Nabi Muhammad Juru selamat Itu ada di Ali Imran Ayat 31 Siap Ali Imran Ayat 31 Ali Imran Ayat 31 Disitu nanti Kita akan mengetahui Kenapa Rasulullah Dibilang Juru selamat Ini sambil menunggu Gue akan membacakan Layan pasti udah kebuka kan disana Katakanlah Muhammad Jika kamu benar-benar Mencintai Allah Ikutilah aku Aku disini siapa Nabi Muhammad Biscaya Allah Akan mengasihi Dan mengampuni Dosa-dosamu Kalau udah terampuni Dosa-dosanya Kemana larinya Kemana larinya Ke surga Masya Allah Gitu Karena orang-orang Yang mengikuti Nabi Muhammad Ketika dia berdosa Dia akan bertaubat Ketika dia berdosa Dia akan bertaubat Gitu kan Sehingga Yang mengikuti Rasulullah Sudah dijamin Masuk Sorga Nah itu ya Lihat ya Allah mencintainmu Dan Bisa gak aku tanya Apa sih arti Juru selamat Bahasa Arabnya Juru selamat Bahasa Arab Gue mesti nyari dulu dong Bentar Silahkan Silahkan Kalau Yunan Kalau Yunani Gue tau Kalau Ibrani Gue tau Cuma kalau Arab Apa ya Bentar Arab Juru selamat Seviar ya Oke Seviar Oke bisa Bisa Seviar Bahasa Arab Iya ya Bahasa Arab Bentar Indonesian Inggris Berarti Kita ke Arab Tunggu ya 30 detik Seviar Almundik 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 Lam Mim Nun Kof Zal Almundik Seviar 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 Nah ini juga Sebuah apa ya Kalau kita Kalau Almas Wasilah 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 bukannya mendekatkan Wasilah Kalau Almas Oh Kalau Aduh Nah ini Yang mesti Lae ngerti Dalam Kita pertama Ibrani dulu ya Sebelum ke Arab Dalam Ibrani itu Juru selamat Dan yang diurapi itu Berbeda Juru selamat Mosia Mosia Belakangnya Ain Kalau misalnya Terus Terus Kalau Kalau yang diurapi Mesias 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 Belakangnya Hep Belakangnya Hep Nah ini perbedaannya Jadi juru selamat Dan yang diurapi Mosia Mesia Mesia Nah Terhitungan saya Bang Malu kadang ketuker-tuker ini Kalau dalam Yunani Kalau dalam Yunani Juru selamat itu Sotera Sotera Lanjut Kurang dong Gue setengah Intinya Jadi kurang Nanti kurang penetrasi Jadi apa Tadi juru selamat Sekarang Kalau di Kalau Yunani Kristos Kristos itu yang diurapi Kristos Makanya Dalam Dalam Ininya Jadi Apa tadi Surah yang kau kasih Tadi Surah berapa Lupa Paling 31 Ya Nah Terus Dalam arabik ini Gue udah nemu Juru selamat itu Almundik Almundik Eh Almun Oh salah Sorry Salah baca gue Almunkid 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 Juru selamat Terus Kalau misalnya Yang diurapi Almasih Yang diurapi Almasih Akar katanya Masah Mengusap Almasih Yang diurapi Nah begitu Sebentar Terus apa hubungannya Apa hubungannya Nanya itu Pengen belajar Oh Pengen belajar Ini gue seneng Ini Ikuti Ikuti pimpinan kalian Belajar Kretunggal Belajar Mau belajar Nah Oke Terus apalagi ya Yang mesti gue ini Nah Oh ini juga Layak Ini gak boleh gitu Gak boleh bilang Ngeraka itu sama Dalam Al-Quran itu Ngeraka itu Bertingkat-tingkat Ini bisa dilihat Di banyak ayatnya ya Contoh Ada neraka Jahim Ada neraka Jahanam Ada neraka Bentar-bentar Gue mesti lihat dulu Amunisi gue Terus ada neraka Apa lagi ya Ada neraka Laza Ada neraka Khudmah Nah ini Ini ayatnya Al-Quran semua Ada neraka Sakar Gitu kan Terus ada Ada macam-macam Kalau gak salah Ada tujuh Ada tujuh tingkatan ya Jadi ini misalnya Neraka Hawiyah Itu ada di surat Al-Quriyah Ayat 8-11 Neraka Jahim Neraka Jahim Itu Adanya di hadith Terus neraka Eh gak gak Adanya di Asyuh Aro Asyuh Aro Ayat 91-92 Itu Jahim Gitu Kadang Terhitungan Sabah Melayu Agak susah Untuk melihat Nama-namanya Karena itu ada Di dalam Arabiknya Tidak ada Di terjemahannya Begitulah Makanya Dalam islam itu neraka Ada tingkatan Bahkan kalau lae Ini fun fact Untuk lae Dalam Tritunggal pun Sebenernya Ada tiga Dunia akhir itu Ada tiga tempat Pertama itu Hades Dunia kematian Orang-orang nunggu Untuk dihakimi Itu di hades Lalu kemudian ada Para desos Itu surga Bukan Oranon ya Oranon itu Langit loh Nah terus Yang ketiga Ada Tartarus Atau Genan Itu baru neraka Itu baru neraka lah ya Ada tiga tempat Kalau dalam Tritunggal itu Bahasa Yunaninya Oke Itu berarti Udah dua Pertanyaannya Udah gue jawab Tingkat neraka Udah gue koreksi Yang terakhir mengenai Oh ini Alhamdulillah Alhamdulillah Lae Rudi Makin menguatkan Bahwa memang Tuhan Nyatri Tunggal Itu gak bisa Menyelamatkan Orang-orang yang Beriman kepadanya Tapi sudah masuk neraka Itu lae sudah menguatkan Kembali ya Tuhan Kristen itu memang Gak bisa Tadi lae bilang begitu Ya thank you Kalau gitu Kalau misalnya Sudah mengakui Apa yang gue Katakan Dan kita udah sepakat Jadi ya kita udah Maka Kebenaran itu Adanya di Islam Seluruh umat Islam Masuk surga Seluruh umat Islam Masuk surga Tapi kalau misalnya Terhitung Gak bisa Bang Melayu Udah pasti Ada yang kemeraka Udah pasti Udah pasti Dan dipastikan oleh Yesus Ironis memang Kebenaran Ini gue bisa Bisa gue bilang Gue menang tolak gak Ini Sudah Menang tolak Oke sabar Keduanya Ini kita sepakati Berapa menit lagi Lae Rudi Udah sejam setengah Biasanya Ya terkerang Karena dia Dia terakhir Saya memfasilitasi Saja Mungkin 15 menit lagi Cukup ya Lae Atau 10 menit Karena udah Ini kita udah Bukan Closing statement Ya Closing statement Tunggu 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 Lai Jawa Lai Jawa Lai Closing statement Lai Closing statement Terakhir Ya Siap Oke Lai Closing statement Selamat ya Aku jawab Dia closing Lanjut Ya Pertama Dia mengatakan Nabi Muhammad adalah Juru selamat Bohong Kenapa bohong? Tidak satu kata pun Di ayat yang dia bilang Itu berkenan dengan Juru selamat Gak ada Al-Quran surah berapa? Tadi 31 ya Al-Imran 31 Ya Tidak ada disini Berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Juru selamat Gak ada Bahkan nabi Muhammad pun Dibuka kurung Tutup kurung Kalau terjemahannya Dalam bahasa Arabnya pun Tidak ada Jika kamu mencindai Allah Ikutlah aku Niscaya Allah Mengencintaimu Dan mengampuni dosa-dosamu Ya Allah maha Allah yang maha pengampun Bukan nabi Muhammad Dada Dada Dikirannya saya goblok Gampang saja Makanya saya tanya Apa dalam bahasa Arab Artinya Juru selamat Dada kawan Lebih tepat Lebih bagus Isa al-Masih Daripada Muhammad Muhammad artinya apa? Apakah ada disitu Dikatakan dia Juru selamat Tidak ada Sesudah itu saya tanya Siapa yang Sudah ada gak Orang muslim Yang sudah di sorga Dia bilang ada Belum ada Tapi nanti akan ada Kan itu mungkin Atau dia mengatakan Siapa namanya Atau siapa orangnya Dia pun tidak bisa menyebutkan Karena saya minta Sesuai perkataan dia Ya kan Bahwa Di sorga itu Nanti Dia bilang adalah Sahabat nabi Inilah segala macam Belum ada Belum ada Oke Orang mati sahid lah Orang ini Belum ada Nah Saya bukakan Ayat yang dia buat itu Dibuat disini Surah 69 Surah An-Nisa Ayat 69 Dan barang siapa Menta hati Allah Dan Rasul Buka kurung Tutup kurung Muhammad Artinya Sebelum Nabi Muhammad Sampai Adam Semua ke neraka Lo kok ke neraka Tolong di share screen Ayat tadi Siapa namanya Goldian Surah An-Nisa 69 Goldian Ya Ya Nah Disitu jelas dikatakan Dan barang siapa Mentaati Allah Dan Rasul Buka kurung Tutup kurung Muhammad Ingat Katanya disini Al-Mentaati Allah Dan Rasul Kira-kira Adam Mentaati Allah Apakah menaati Rasul Muhammad Adam tidak mengenal Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad jauh lahir Artinya orang sebelum Nabi Muhammad itu semua ke neraka Maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Yaitu Para Nabi Para Nabi disini dimaksudkan yang mana Para Nabi yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad Titik Siapalah Nabi yang beriman kepada Rasul dan Allah Tak satu pun Karena Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir Hukum tidak bisa berlaku surut Tidak ada itu Ya lanjut Kita ini Sebentar aku patahkan Dan aku bilang Argumen-argumen gini Aduh Para pencinta kebenaran Orang-orang yang mati syahid Dan orang-orang saleh Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya Ingat ya Mereka ini orang-orang yang mati syahid Orang pencinta kebenaran Orang saleh Yang Mentaati Allah dan Rasul Buka kurung tutup kurung Muhammad Orang saleh Kalau tidak mentaati Rasul dan Nabi Muhammad Tidak masuk ke surga juga Contoh ada orang Kristian saleh Dia tetap kafir Dia tidak bisa Masuk karena dia tidak beriman kepada Mentaati perintah Allah dan Nabi Muhammad Tidak bisa Sudah jelas ayat itu ya Tidak perlu ditapsir Kalimatnya jelas Bahasa Indonesia terakh Oke Sudah dua Tidak ada dikatakan Nabi Muhammad adalah juruslamat Dada Sekarang berikutnya Yang Ini Oh saya Bingung juga ini ya Paman Nabi rupanya yang berkata Ia berkata Telah menceritakan kepada kami Pamanku Ia berkata Aku berkata kepada Nabi SAW Siapa yang ada dalam surga Bila berkata Nabi SAW Bucu sekali kawan Tolong dibuka itu Yang tadi Abu Dawud Selamat datang nih Kembenaran Bukakan Berapa Lerudi Bang Penatua Ya Ya berapa Mau dibukakan apa Ini nih Biar cepat Aku kasih link aja ya Sebentar Share screen aja Biar cepat Ya Abu Dawud Tolong dibuka Share screen Nah Ketika Nabi bercerita tentang ini Nabi sudah mati atau belum? Belum Dia masih hidup Belum ada hari penghakiman Maka Baca ayat ini Ayat ini baik-baik ya Paman Ingatnya Ia berkata Telah menceritakan kepada kami Pamanku Katanya Ia berkata Aku berkata kepada Nabi SAW Siapa yang ada di surga Beliau berkata Nabi SAW Merdek Merdek Maksud ayat ini Merdek Aku ditanya Eh Rudi Siapa yang ada di surga Aku jawab Rudi ada di surga Merdek gak Kelam maksudnya Terus apa Kelam Belumah percaya sama aku Itulah sebabnya Saya pun menentang Orang Kristen Ketika ditanya Kok kalau mati Masuk surga apa neraka Ya aku masuk surga Katanya Kok bisa-bisanya Kau manusia menentukan dirimu Ke surga apa ke neraka Bukankah Dikatakan Tuhan Yang menentukan manusia Ke surga apa ke neraka Ya kan Lucu juga jenya Oke Beliau berkata Nabi SAW Di surga Orang yang sahid Berada di surga Orang yang terlahir Berada di surga Orang Ya orang yang terlahir Kok orang yang terlahir Terlahir Maksudnya ini apa Orang yang terlahir Berada di surga Orang terlahir Kita kan semua terlahir Wah Semua masuk di surga dong Dan orang di kubur hidup-hidup Berada di surga Berarti ini merujuk Kepada ayat tadi Jadi Adalah satu keanehan Ditanya Siapa yang berada di surga Nabi menjawab Nabi SAW Di surga Ya terserah saja sih Kalau imun kalian mengatakan begitu Ya sudah Karena hanya satu Nabi SAW Ya Saya tidak tahu lagi ya Menjelaskan ayat ini Oke Itu selesai Saya masuk lagi ke Ali Imran tadi sudah Ali Ram 31 juga sudah Bahwa Nabi-Nabi sebelum Muhammad Itu semua Masuk Ke neraka Karena mereka tidak ikut Perintah Nabi ya Ali Imran 69 ya Kemudian Jika kamu mencintai Alikutilah akunya Saya mencintai Alikutlah akunya Surah 3 ayat 31 Tolong dibuka lagi Di share screen Surah 3 ayat 31 Katakanlah buka kurung Tanda kurung Muhammad Jika kamu mencintai Allah Ikutlah aku Niscaya Allah mencintaimu Ya Dan mengampuni dosa-dosamu Allah maha pengampun Maha penyayang Tidak ada disitu Dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu Juru selamat Tidak Tetapi Allah Yang maha pengampun Dan maha penyayang Ya Allah yang menyelamatkan Bukan Nabi Muhammad Ya Jadi Semua sudah Sudah saya bahas Dan mengenai kekristianan Tetap saya berpegang teguh Bahwa agama Tidak menyelamatkan Kesorga Itulah sebabnya Yesus mengatakan Tidak setiap yang berseru Kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk Kedalam kerajaan sorga Artinya orang kristian Tetap ada yang ke neraka Dalam ajaran kristian Perspektif kristian Atau ilmu kristian Apabila ada yang menjanjikan Ya Bahwa orang masuk neraka Terus dipindahkan ke sorga Itu adalah Pembohong besar Karena sorga dan neraka Itu adalah tempat yang kekal Bukan tempat ecek-ecek Main-mainan Ya Bagi kristian loh Pembohong besar itu Sekali kau ke neraka Tetap di neraka Tidak bisa kau di neraka Dipindahkan ke sorga Itulah sebabnya Apabila ada ajaran itu Maka Saya pertama membunuh ibu dan bapak saya Biarkan saya masuk neraka Tapi saya kristian Saya akan ke sorga Lucu kawan Dada di dada Dosa tetaplah dosa Dan tidak satu manusia pun Amal ibadahnya melebihi dosanya Dalam ajaran kristian Buktinya apa? Dia mati Artinya dia memiliki dosa Lebih banyak dari amal ibadah Hanya dua manusia yang tidak mati Karena dosa Yakni siapa? Abraham dan Enoch Enoch dan Elia Sorry Enoch dan Elia Artinya apa? Amal ibadahnya lebih banyak Daripada dosa perbuatannya Semua manusia Hanya dua itulah yang Yang diceritakan di Bible Ke sorga Sementara Al-Quran Belum berani menceritakan Siapa manusia yang sudah di sorga? Tidak ada Kalau yang akan banyak Semua agama Menjadikan akan Akan, 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 akan Tetapi ketika ditanya Siapa manusia yang sudah di dalam sorga? Hanya kristian Bible itulah yang berani menjawab Henoch dan Elia Yang lain masih akan Kalau akan Semua orang bisa bilang akan Itulah sebabnya banyak agama-agama Di dunia yang menjadikan akan ke sorga Akan, 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 akan Ya Dan Hadis itu tetap saya renungkan Hadis yang diberikan oleh Citronis Layar Di Bukhari 6080 Kalimat yang saya pegang teguh Sebab dosanya yang dahulu Dan yang akan datang Telah mendapat ampun Artinya Nabi Muhammad nanti Akan datang Tetap berdosa Ada melakukan dosa Apa dosa yang dilakukannya Kita gak tahu Tetapi intinya Ada berdosa Ada melakukan dosa lagi Telah diampuni Ya silahkan Itu kan keyakinan Daripada saudara-saudara muslim Oke Itu yang bisa saya katakan Karena si Dayamulab channel Sudah menjerit-jerit Dia mau tidur katanya Ya silahkan Kalimat penutup dari Trunis Layar Nanti saya penutup juga Selesai Ya iya 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 Nanti layak terakhir Kok aman-aman Kebenaran Tidak perlu datang Di awal Tidak perlu datang Di akhir Yang penting Benar Orang bisa Verifikasi Gitu kan lah ya Cangkat Terakhir Supaya tidurnya Jangan Lewat Yang sepuluh Saya kan Kayu Sampai Budi Oke silahkan Oke jadi Kita pertama Kita akan breakdown dulu Ya poin-poinnya Bentar-bentar Ada satu yang Mesti gue tulis Takut lo kok dibahas Ya inilah Yang biasa dilakukan Oleh Tritunggal Ketika kehabisan dalis Maka Kehabisan dalis Kehabisan dalis Maka apa yang dilakukan Pelitir terjemahan Seperti yang terjadi Yang dilakukan oleh Itu sih yang mesti Dihilangkan Pelitir-pelitir Terjemahan ini Karena terlalu lemah Terlalu lemah gitu Mudah sekali untuk dibantah Tentu Kenapa disana Tidak ada Kata juru selamat Seperti yang gue bilang Juru selamat Rasulullah ini Dibuktikan mengenai Dia bisa masuk ke neraka Menyelamatkan orang-orang Yang mempunyai iman Walaupun sebesar Bizarah Inilah kenapa Kami sebut Beliau adalah juru selamat Dan Ali Imran 31 Walaupun tidak ada Kata Al-Munqid Tapi disitu ada kata Ikutilah aku Allah Azza wa Jalla Memberikan kuasa Kepada Rasulullah Supaya orang-orang Mengikuti beliau Sehingga orang-orang Yang mengikuti beliau Diampuni dosa-dosanya Apa enggak selamat Orang-orang yang Diampuni dosa Jangan kegerahan gitu Jangan kegerahan gitu Melar-melar Melar Oh ya Melar Nah kan gini Nggak enak Ini seksi kali Kami akan Kan iklis Senyum Senyum Aduh Bisa robot ini Oke gitu ya Ini kalau bisa terjemahnya Tolong dikurangi Karena Ari Imran Ayat 31 Disitu ada kata Ikutilah aku Ikutilah aku Gini-gini Biasanya Orang-orang yang berbahasa LAI Melihat itu ada huruf gede Atau huruf kecil Disitu kata akunya kecil Ikutilah aku Gitu ya Nah terus Kemudian Belum ada Tapi nanti akan ada Tentu Tentu Nanti akan ada gitu Siapa yang di surga itu Tentu akan ada Dan nama-namanya Sudah termatum Siapa yang akan berada di surga Nabi Muhammad Dan siapa lagi Kan tadi udah dijawab Lae Lae kok bilangnya Nggak ada-nggak ada mulu Itu tadi gue udah bilang Uthman bin Afan Uthman bin Afan Dua loh Terus belum orang-orang yang syahid Ketika dalam jihad Itu kan nama-namanya banyak Cuma gue gak bisa nyebutin satu-satu Kalau misalnya pengen yang lebih lengkap lagi Itu ada di sini lah ya Kalau pengen banget nama-nama ya Bentar Kalau nama-nama itu ada di Tunggu 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 Aduh ada 10 orang Yang sudah dijamin Masuk surga Cuma Aduh kalau misalnya Kulafaur Rashidin Kulafaur Rashidin Itu kan Nah itu Masuk surga Putrinya Satu putrinya Habisnya itu ada Ya Tau Hadisnya itu ada Cakep-cakep lah ya Nah itulah Kenapa tadi bilang Nggak tahu Yang itulah Itu kalau misalnya Pengakuan Pengakuan di belakang Jadinya terlalu Yang ku minta Yang sudah Lebih amal ibadahnya Bukan akan Kalau akan Semua agama Ngatakan akan Ya tapi Gini loh Hari penghakiman Teritunggalku Kan nantinya Kejadiannya akan Belum terjadi Ya enggak Henok dan Ilya Sudah di surga loh Ya enor dan Ilya ya Kali kita juga ada Idris lah Di kita pun ada Idris Di langit Belum di surga Eh idris di surga Sendalannya Sudah ketinggalan Terus masuk lagi Sendalannya Sendalannya Ketinggalan Sendalannya Ketinggalan di surga Sendalannya Bawa sendal Lalu 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 Kenalannya Koni Eh memang Memang lucu Memang menarik Jadi Nabi Idris ini Mengakali Mengakali malaikat Supaya dia bisa Tinggal di surga Nanti gue bawain Kalau kita ketemu lagi Kalau kita ketemu lagi Nanti gue bawain dari Mengenai Nabi Idris ini Jadi itu Nggak Nggak ada Nggak ada yang aneh Sebenarnya Nah kemudian Mengenai pelintir Terjemahan Ini Kita udah koreksi Bahwa ada Namanya udah gue beri Terus kemudian Semua Kena Raka dulu Kenapa semua Kena raka dulu Lah Nabi-Nabi Kan ke surga dulu Kan disitu kan udah dikatakan Dalam Anissa 69-70 Nabi-Nabi Ini akan berkumpul Di surga Sekarang kalau misalnya Nabi Adam beriman Kepada Rasulullah Timelinenya nanti Kebingungan gitu Ribet Timelinenya Rasulullah Taman Nabi Nabi terakhir Segalkan Nabi Adam Yang pertama Sehingga dalam Ayat-ayat Al-Quran Adalah Apa ketika Orang-orang zaman dulu Orang-orang yang muslim Berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla Mereka lah yang masuk surga Belum zaman Rasulullah Syariatnya berbeda Gitu kan Syariat ketika Nabi Adam Apa ya beriman Kepada Allah Azza wa Jalla Dan kepada Rasulnya Nabi Adam Kayak gitu Kayak gitu Cara berpikirnya Nabi Adam Nabi Muhammad Belum ada Masa aturannya Ada duluan Inilah logika Terhitunggal yang Mesti kita koreksi Bersama Gitu Kemudian Oh iya tadi Tanda kurung Tanda kurung Lae belum bahas Eh gue belum bahas nih Ini Lae Dalam Natius Namanya 13 Itu Tanda kurung Terus kemudian Ini yang parahnya disini Kita dalam bahasa Kita dalam bahasa Original text nya Nggak ada dalam kurung Dalam kurungnya terjemahan Nah Lae Dalam kurungnya itu Di terjemahan ada Di kitab original text nya pun ada Coba dicek Wahyu 1 ayat 8 Itu di interlinear Yang awal dan yang akhir itu Dalam kurung Yang awal dan yang akhir itu Dalam kurung Silahkan ditunjukkan Host Revelation 1 Ayat 8 Interlinear Kita kasih Kita kasih Dari tadi gue mau bahas itu lupa Gini loh Ya tritung gak cabang melalui Jangan terguncang ya Karena Apa Ini sebuah fakta yang menyakitkan Bahwa bani kurung ini terjadi Di kitab kalian juga Ini sedih Ini sedih Tidak Kuat lagi Buka kurung Nah ini Nah itu tuh Lihat ya The beginning and the end Arke kait telos itu dalam kurung Ayat asli Duar selamat datang di kebenaran Lagi-lagi Bukan di terjemahannya loh Di bahasa asli Yunaninya Itu dalam kurung Siapa yang nambahin Ya tritung gak-tritung gak leluhur kalian Ini menyedihkan Ini ironis gitu Jadi Bani kurung itu siapa? Ya bani Yunani Aduh-duh Bentar-bentar Ini sebatas Sesedotan gitu ya Buset ini hirupan rasa kemenangan lah ya Hirupan rasa kemenangan Harikannya Ada yang tersebaran Sebarang yang berikutnya Membunuh ibu bapak Nah ini juga sudah dijelaskan dalam islam Haram masuk surga Orang-orang Yang durhaka kepada orang tuanya Haram masuk surga lah ya Haram masuk surga Dijatulinya secara kafir ini Jadi lah ya jangan bunuh orang tua Bahaya Selain kena pidana Kena jahannan Haram masuk surga Kalau bunuh orang Kalau bunuh orang selain orang tua bisa Bunuh orang Nah ini menarik Ini menarik Ini menarik Ini menarik Karena begini Ada tuh Ada ininya dalam Orang-orang yang membunuh orang Ketika dia bertobat Maka akan didatangkan siapa? Orang Yahudi dan Nasrani Sebagai penebus mereka Orang Yahudi dan Nasrani Akan didatangkan sebagai penebus mereka Ini sangat terkolerasi dengan Amsal 21 ayat 17 Enggak Amsal 21 ayat 18 Dimana Orang-orang falsik Akan dipakai untuk menebus Orang-orang soleh Dua Selamat datang di kebenaran lagi-lagi Kayak begitu Jadi ketika orang-orang bertobat Tetap akan ada penebusnya Itu Terus apalagi ya Oh iya amal ibadah Itu dalam Islam tadi bisa itu Saya membunuh orang Tapi saya tetap Islam Ya Ya karena manusia kan punya Tandak bebas lah ya Tentu ada Ada kekesalan yang tinggi Terus sampai ingin membunuh Itulah kenapa dalam Islam Ada namanya khilaf Terus ada kata-kata seperti itu Punya Ujung-ujungnya Islam Akan masuk sorga Ujung-ujungnya Islam Akan masuk sorga Tritunggal Tritunggal gak ada Juru selamat yang seperti itu kan Siap Nah ini Terus kemudian Apalagi ya Membunuh ibu bapak Udah Oh ya sekarang kita lanjut Mengenai Ini ya Amal ibadah Nah begini dalam Islam itu Allah menjanjikan Bahwa Yang masuk sorga itu siapa Bukan orang-orang yang membunuh Bukan orang-orang yang membunuh Ibu bapaknya Seperti yang lay Ingin lakukan Jangan lay Gue bilang sekali lagi Pada orang tua itu lebih baik Berbakti Itu Nah Ini Bentar Mariam 60 Kecuali orang yang bertobat Beriman dan beramah soleh Mereka Maka mereka itu Akan masuk surga Dan tidak dianiaya sedikitpun Tidak dianiaya sedikitpun Mariam 60 Mulai Orang-orang yang apa Bertaubat Bukan orang-orang yang Membunuh ibu bapaknya Itu Mariam 60 Sambil digugling Biasanya digugling-gugling Ayatnya Coba digugling dulu dong Nah gitu dong Enggak Kenapa tadi nuluk dulu Aku nulis apa yang kamu bilang Yang nanti bisa kita Dapat tiga Iya iya Nanti Mariam 60 Itu silahkan di Tab nantinya Oke Belum ini closing statementnya Tadi kan gue lagi nge-breakdown Sekarang closing statement Jadi pertama Alhamdulillah Lai Mengaku bingung Lai mengaku bingung tadi Ya ini bingung juga kok Bisa begini gitu Ya memang itulah Islam gitu Nah bisa lalu Sudah Sudah ada di surga tak? Jadi memang itulah Islam Bingung Yang ngaku bingung kan Lai Gimana sih Oke lanjut-lanjut Penutup Lai ngaku bingung Lai ngaku bingung Lai ngaku bingung kan Nah karena Lai ngaku bingung Gue tertawa gitu Memang kebenaran Islam ini Gak datang langsung Lai Sehingga Lai bisa tertegun Dan tiba-tiba ngaku bingung gitu Ketika kebenaran kami tampakkan kepada Lai Dimana Nabi SAW Sudah dijanjikan di surga Tual Selamat datang di kebenaran Oke Nah itu Terus gini Lai Lai juga Ketika Lai mengetahui bahwa Nabi SAW Ini berada di surga nantinya Lai tertawa Apa itu? Itu menandakan Lai kehabisan kata-kata Karena Lai baru tahu Jangan dong Lai Jangan terguncang dengan kebenaran ini Karena Nabi Muhammad Selain Juru Selamat Sudah dijanjikan juga di surga Itu Lai baru bawa hadis satu loh Gue ngasih hadis tiga Dan gue ngasih ayat Al-Quran dua Gue ngasih ayat Al-Quran dua Kemudian Oh iya Lai juga akan merenungkan hadis-hadisnya Ya Memang hadis-hadis yang gue kasih itu Sangat menohok keimanan Lai Rudy Karena Lai baru tahu Dan tahunya itu dari gue lagi Selama berpuluh-puluh tahun Lai hidup Kebenaran datangnya baru sekarang Ya itu emang jalan Allah Semoga ini menjadi jalan hidayah Allah Zawajalah Memberikan Lai keberanian Untuk menataki Kebenaran Islam Seperti Mu'alaf Mu'alafah lainnya Contoh Mu'alafah Dokter Karissa Grani Masya Allah Itu seorang dokter Dan dia Mu'alaf Berani loh Berani loh dia Semoga Lai juga begitu Kemudian Ini yang terakhir Kita balik ke topik Banyak kali Ini terakhir Kita ketika balik ke topik Dimana juru selamat Ternyata Malah Aduh ada Terpayak Nah Malah Layak Setuju dengan gue Karena memang sesuai dengan Alkitab Juru selamat ini Tidak menyelamatkan semua tritunggal Berbeda dengan Nabi Muhammad Yang juru selamat Menyelamatkan semua orang-orang Yang percaya kepadanya Lah ini Yang percaya kepada Yesus Tidak semua diselamatkan Ternyata Ironis Maka dari itu Keselamatan yang sejati Keselamatan yang hakiki Hanya ada di dalam Islam Mariam 60 Orang-orang yang bertobat Dari dosa-dosanya Ini akan masuk ke surga Alimut 31 Orang-orang yang mengikuti Rasulullah Ini akan masuk ke surga Dua Selamatan Islam Menjanjikan Jadi sekian dari Triun Slayer Nah demikianlah Saudara kesemuanya Kita sudah dengarkan tadi Bagaimana Diskusi Antara Saudara kita Triun Slayer Dengan Rudy Yohanes Dan memang Cukup menarik Yang pertama Karena keduanya Dalam berdiskusi Cukup beretika Serta beradab Jadi Satu sama lain Saling Mendengarkan Bagaimana Pendapat masing-masing Tidak Serabutan Atau Bantah-bantahan Secara Lansung Yang kedua Kalau kita Perhatikan Rudy Yohanes ini Sepertinya Dia malu-malu Malu untuk Mengakui Bahwa Ajaran Islam Ajaran Islam Itu adalah Sesuatu yang Benar Dan Dia mencoba Mengkritisi Dan ini Cukup Positif Kalau kita Nilai Karena Orang yang Kritis Yang tidak Mudah Percaya Itu Itu adalah Awal Dari Dia untuk Mencari Kebenaran Itu sendiri Nah ini Mudah-mudahan Berlanjut Seperti ini Keingin tahuan Rudy Yohanes Tentang Ajaran Islam Karena Kalau Kita Perhatikan Baru Kulit Bagian kulit Luarnya Saja Yang Diketah Baru dia Ketahui Namun Apabila Nanti Secara Keseluruhan Dan Sudah sampai Ke inti Ajaran Islam Dia Mengetahuinya Mudah-mudahan Hidayah Allah SWT Bisa datang Kepada Sang Debater Ini Dan Juga Kita Sangat Apresiasi Kepada Saudara kita Triun Sulair Yang Begitu Jelas Dalam Menjelaskan Bagaimana Ajaran Islam Yang Benar Dan Tentunya Ini Berdasarkan Al-Quran Serta Hadis Yang Sahih Nah Demikianlah Sudah Aku Semuanya Mudah-mudahan Video ini Bisa Bermanfaat Akhir kalam Tidak ada Gading Tidak retak Kalau ada Salah Itu Datang dari Saya Kebenaran Hanyalah Milik Allah SWT Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak 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 Terima kasih.